Sejak lebaran Idul Fitri lalu, harga daging ayam di Tulung Agung tidak kunjung turun. Bahkan saat ini harga daging ayam tembus sampai 38 hingga 40 ribu rupiah per kilogramnya. Hal ini menyebabkan omset penjual turun 20 persen dibanding sebelumnya. Sejak Idul Fitri kemarin, harga daging ayam di pasar grosir Ngeplak Tulung Agung terus melambung. Dari harga 35 ribu rupiah per kilo, kini naik menjadi 38 ribu hingga 40 ribu rupiah per kilo. Menurut sejumlah pedagang, mahalnya harga daging ayam ini diperkirakan banyak peternak yang gagal dalam memelihara ayam. Sebab dengan hilangnya AGP, membuat ayam mudah terkena penyakit dan pertumbuhan ayam menjadi lambang. Selain itu, para peternak juga kesulitan untuk mendapatkan DOC atau anakan ayam dari pabrik pakan ayam yang sekaligus pensuplai DOC. Mahalnya daging ayam ini berdampak pada turunnya omset penjualan para pedagang. Dapat dari harga daging ayam yang mahal, volume penjualan mengalami penurunan hingga 20 persen dibanding sebelumnya. Selain itu, pengurangan jatah ayam dari peternak juga menjadi faktor meruginya para pedagang. Harga ayam setarang berapa mas? 38. Begit lho? Barang kilo. Sebelurnya berapa mas? Sebelurnya ya, sebelurnya ya 4 turun. Berapa mas? Ya, pokoknya ya di bawahnya 38. Sampai berapa? 35? Ya, 35. Sampai harga mahal sampai tempus 38 ini kenapa mas? Paling langkaan ayam. Mahalnya harga daging ayam ini untuk membeli ayam hidup gimana mas? Sulit nggak? Ya, kesulitan mas. Otomatis kesulitan. Ya, sebelumnya omset itu satu gintal. Sekarang turun omsetnya jadi 50 kilo. Dibatasi nggak untuk membeli ayam hidup? Ya, memang dari sana dibatasi mas. Sekarang bisa membeli berapa mas? Untuk ayam hidup? Ya, 50 kilo. 50 kilo ya? Ya, biasanya satu gintal. Dibatasi 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo. Ini terjadi sejak kapan ini mas? Dibatasi membeli ayam hidup ini? Para pedagang berharap pasokan ayam kembali normal. Sehingga omset penjualan kembali naik. Hairul Abadi, Surabaya TV.